Pihak TNI berdegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi premanisme, termasuk aksi perebutan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh puluhan tenaga penagih atau dep kolektor terhadap Serda Nurhadi, anggota Babinsa Semper yang saat itu sedang bertugas membantu masyarakat. Meskipun perwakilan dari pelaku telah menyampaikan permintaan maaf kepada Serda Nurhadi, namun proses hukum tetap berjalan di Polres Jakarta Utara. Pangdam Jaya telah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk melakukan penertiban dan tindakan tegas terhadap aksi perampasan kendaraan di jalanan oleh dep kolektor. Pangdam Jaya juga memberikan peringatan keras kepada perusahaan yang menggunakan jasa penagih utang untuk bisa melihat kondisi masyarakat terutama di saat pandemi. Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa perilaku-perilaku dep kolektor ini akan kita hentikan. Tidak ada karena kekuasaan tertentu memanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga menggunakan premanisme termasuk premanisme yang lain seperti motor dan sebagainya. Masyarakat diminta untuk berperan aktif untuk tidak takut melaporkan segala aksi premanisme termasuk perampasan paksa kendaraan oleh pendagi kutang yang terlihat di wilayah Jabodetabek kepada pihak TNI Polri. Pihak TNI Polri akan melindak tegas segala bentuk aksi premanisme di wilayah Jabodetabek. Terima kasih.